Halo Talavers! Ngomongin soal Premier League, emang gak bakal ada habisnya deh. Baru-baru ini, tim raksasa Inggris Manchester United mendatangkan sang nahkoda baru, Ralph Rangnick, demi mendongkrak prestasi tim berjuluk Setan Merah untuk musim ini. Tapi tau gak sih, di luar profesinya sebagai pelatih dengan segudang pengalaman, ternyata ada satu hal menarik yang jarang diketahui. Yaps, mengenai gaya hidup mewahnya berkat kesuksesan karirnya hingga saat ini. Penasaran setajir apa? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengulas koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Ralph Rangnick. Tonton sampai habis ya! The Professor Begitulah julukan yang melekat pada pria kelahiran 29 Juni 1958. Ia tumbuh besar di Beknang, sebuah wilayah di Jerman. Karir profesionalnya sebagai pesepak bola dimulai saat menjadi bagian dari tim VFB Stuttgart II di tahun 1976 hingga 1979. Setelah membela klub tersebut, ia kemudian hijrah ke Inggris dan menjadi bagian dari tim Southwick selama satu musim. Lalu ke VFR Heilbronn, kemudian berseragam ULM 1846. Pada tahun 1983 hingga 1985, pria berzodia ketser ini kemudian membela klub kampung halamannya, FC Victoria Begnang, hingga menutup karirnya sebagai pemain di tahun 1988 bersama klub TSV Leopold Schweiler. Uniknya nih, saat bergabung di tim FC Victoria Begnang, posisinya kala itu bukan hanya menjadi pemain aja lho, rangnick juga menjadi pelatih sekaligus. Selepas memutuskan pensiun sebagai pemain, karirnya sebagai pelatih utuh dimulai saat dikontrak oleh klub SC Corp. Selama dua musim di sana, ia kemudian menunggangi Stuttgart untuk melatih tim U19 dan sukses mempersembahkan trofi Bundesliga Under-19. Atas prestasinya tersebut, ia kemudian dipercayakan untuk memegang kendali FVB Stuttgart Senior pada musim 1999-2000 yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman. Setelah itu, berbagai klub besar lain seperti Hannover 96, Schalke 04, sukses membawa Hoffenheim merasakan ketatnya persaingan Bundesliga hingga menjadi juru taktik Racing Bowl Sport Leipzig. Di tahun 2012 sendiri, ia juga sempat bekerja sebagai kepala olahraga dan pengembangan sepak bola bagi grup Red Bull, sebelum akhirnya menjadi direktur pengembangan olahraga di Lokomotif Moskow yang punya kontrak selama tiga musim di sana. Namun setelah pemecatan oleh Solskjaer dari kursi kepelatihan, pelatih syarat pengalaman ini kemudian dipercaya sebagai pelatih intern untuk mampu menyelamatkan Manchester United dari keterpurukan. Tentu saja, tugas berat sudah sangat menanti di depan mata. Kabarnya juga nih, nilai kontrak fantastis sebesar 8 juta pound sterling atau sekitar 151 miliar rupiah per tahun, juga telah ia kantongi setelah bergabung di klub yang bermarkas di Old Trafford. Jumlah ini naik dua kali lipat daripada gaji yang didapatkan di Lokomotif Moskow. Jika melihat kesuksesan karirnya sebagai pemain hingga berhasil menjadi salah satu pelatih dengan prestasi yang cukup membanggakan, nggak mengherankan sih kalau pelatih dengan lisensi pro UEFA ini juga dinobatkan sebagai pelatih dengan jumlah kekayaan sangat fantastis. Dilansir dari verdsports.com, nominal kekayaannya saat ini diperkirakan telah mencapai 20 juta USD atau setara dengan 286 miliar rupiah lebih. Wow, nilai yang menggoda bukan? Hal lain yang menyita perhatian publik saat pelatih yang dikenal sebagai The Godfather of Gegenpressing merapat ke Old Trafford ada pada mobil yang ia gunakan. Dalam video yang beredar, terlihat doi turun dari mobil sedan berwarna hitam Audi A8L. Jika itu adalah mobil miliknya, maka gelontoran dana sebesar 3 miliar rupiah pun telah ia hamburkan. Mobil pabrikan asal Jerman ini dibekali dengan mesin berkapasitas 3.000 cc yang sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 310 hp dan mampu digeber hingga kecepatan 250 km per jam. Keunggulan lain yang dimiliki oleh mobil ini terlihat pada tampilan eksteriornya yang sangat futuristik. Masuk ke dalam kabin, kamu bakal dimanjakan dengan berbagai fasilitas hiburan yang sangat menarik dan didukung dengan perpaduan desain interior yang sangat mewah. Selain disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang pelatih, Ralph Rangnick Steve Tung. Organisasi ini fokus dalam kegiatan perkembangan anak-anak yang tertarik pada sains dan teknologi, musik dan kreativitas. Wah, mulia banget kan?